Sekarang nih, ini buat pramugari-pramugari Garuda Indonesia. Wow, motivasi. Ada pengalaman nggak, Kak G, pacaran sama pramugari Garuda? Bahwa dengan kayak gini, industri-nya maju, tim-nya semakin banyak, jadi kesejahteraan pemain semakin baik. Tapi nggak, nggak berarti kita nggak bisa comeback lagi sih sebenernya. Oke, sekarang kita akan one-on-one. Ini gue one-on-one sama pemain yang gue sangat menyayangkan waktu katanya dia pensiun. Tapi ya balik lagi, kita pengen ngobrol-ngobrol juga pensiunnya sebenernya kenapa. Tapi kalau udah ngeliat sekarang kerjanya sih, gue sampe berpikir, ya udah lah pensiun aja lah, udah enak. Apa Miga, apa kabar? Alhamdulillah, Seth. Duh, ini kalau kenal Miga dari zaman dulu, jaman Miga masih latihan awal-awal di SM ya. Bener. Kalau Miga masih nongkrong di situ, ini kalau mau jujur, kalau Miga dulu suka nongkrong di latihan SM, karena dulu punya mantan. Miga sana. Miga-nya daerah kading dulu. Miga, tapi sekarang, makanya tadi Miga sebut, ah Miga sekarang udah enak kerjanya. Jadi sekarang di Garuda Indonesia. Garuda Indonesia. Sebagai? Kalau unit kerjanya sih sebagai flight operation support analyst. Di bawah direktorat operasi kalau di kantor. Jadi ini sudah berlangsung sejak tahun? 2019. Akhir lah, bulan 10. Jadi pas-pas kontrak sama Satria Muda itu selesai, lanjut ke ini. Langsung ke Garuda. Garuda. Tapi basket juga masih jalan kan Miga ya? Jalan terus Kak. Basket nggak pernah hilang lah dari kehidupan Kak. Gak bisa mungkin kalau buat kita. Bener, bener. Setuju, setuju. Kita flashback lagi, Miga. Miga mulai awal basketnya tuh gimana sih? Miga tuh asli Bogor ya? Bogor ya. Asli Bogor. Awal basketnya itu jadi dari SMA kelas 3 di Bogor. Tapi dikontak sama dari klub Satria Muda. Pertama Coach Patrick. Terus Coach Patrick ngelubungin ke klub lokal di Bogor. Apa itu dulu klubnya Pak? Klubnya Miga tuh sebenernya di Bogor pindah-pindah sih. Ada CMU namanya. Ada Raffles. Cuman yang jelas sih, latihan nggak pernah lupa lah. Ada Amemet. Ada Avian. Yang satu lagi yang paling banyak berdasarnya sih, Mas Engky namanya. Mas Engky, oke. Ya udah, dari sana Miga udah diajak join buat latihan-latihan sama SM yang sempet ketemu Kak Ogi. Ya udah, coba kayak trial. Oh, itu berarti 2010 kamu sudah mulai di profesional ya? Udah mulai di profesional, akhirnya udah. Sampai akhirnya ya cuma di satu klub ini. Cuma di Satria Muda sampai akhirnya ya udah. Nah kalau ngomong pensiun. Nah ini juga mungkin udah lihat juga di videonya Satria Muda juga. Apa sih yang membuat Famiga di umur 27 tahun lho? Iya. Waktu itu 26 ke 27 lah ya. Udah akhirnya memutuskan untuk pensiun. Ya kalau ngomong juara udah 4 kali, udah banyak. Sebenernya gitu loh. Yang bikin pensiun sih sebenernya gini sih. Kalau Miga tuh lebih ngerasa tuh kita tahu lah kadar diri kita cukup di level tahap mana gitu. Jadi kayak Alhamdulillah itu bersama Satria Muda kita juara udah 4 kali. Iya. Dengan berbagai pengalamannya. Terus tumbuh kembang Miga tuh banyak sama Satria Muda. Terus sampai nikah pun di mana Miga itu berstatus atlet Satria Muda. Satria Muda iya. Otomatis kan kayak dari seiring jalannya waktu kan ada pengembangan diri yang berbeda lagi kan. Kayak tadinya hidup sendiri maksudnya tanggung jawab ke diri sendiri. Sekarang tuh tanggung jawab ada ke keluarga. Keluarga. Yang mana tuh ada sekarang istri sama anak. Betul. Terus kan lagi tahu kan historical Miga tentang injuri. Iya betul. Beberapa kali injurinya tuh yang operasi kan. Maksudnya itu berat sih. Injurinya tuh banyak. Ini kalau ngomong nanti kita bahas juga. Jadi maksudnya Miga tuh berusaha pertama tanggung jawab diri sama badan Miga sendiri. Karena Miga sekarang udah kepala keluarga. Betul. Gimana caranya Miga nggak mau bikin khawatir anak dan istri lebih kesana sih. Betul. Oke sedikit kita ngebahas soal cedera. Ini Miga ini. Kalau misalnya kalian suka ini. Miga mana ya. Kok lagi nggak main cedera. Tapi tahun berikutnya. Miga kemana ya. Miga lagi cedera. Kayaknya salah satu yang ringgi ya. Salah satu bener. Oke. Ajarin penuh cedera. Patah jari. Terus. Sobek hamstring. Sobek hamstring. Kalbahu. Dislokasi. Sama terakhir Aciles yang paling baru. Empat kali. Oke. Yang terakhir itu Aciles tuh. Yang agak ada pemikirannya mulai-mulai untuk keudahan tuh ada di Aciles itu sih. Tapi enggak. Enggak berarti kita nggak bisa comeback lagi sih sebenernya. Iya. Karena waktu Miga Aciles itu kan 2017 selesai. Terapi, terapi, terapi. 2018 juga masih main. Jadi stoknya kan baru 2019 kan sebenernya. Jadi sebenernya sih. Kita nggak nuntut kemungkinan untuk comeback. Dari tiap-tiap injury yang ada di badan kita. Acentral atlet. Karena. Pasti klub kita masih nge-taker body kita. Tapi ini yang paling penting sih banyak temen-temennya. Nah walaupun beberapa kali Kak Wagi cepat one-one-one juga sama Firdan. Sekarang pemain muda. Sekarang habis SEL juga ya. Terus juga dia lagi ini. Terus ada beberapa pemain yang cedera. Jangan pernah. Harus dari diri sendiri sih. Iya bener. Harus semangat. Emang punya goals. Goalsnya kalau belum tercapai ya udah. Berarti mau sembuh. Dan bisa comeback. Ya maksudnya salah satunya adalah Famiga. Kalau pemain favorit? NBA. Oh NBA Kobe Bryant. Kobe Bryant. Oke. Makanya sebut pakai nomor 24. Emang karena Kobe sih. Karena Kobe juga ya. Iya karena Kobe. Oke. Terus kalau pemain Indonesia? Yobel Sondah. Yobel Sondah. Pernah main bareng? Pernah main bareng. Dilatih. Iya dilatih. Udah ya. Pension juga. Masih ada Mas Yobel di manajemen ya kan? Masih di manajemen. Oke simp. Kalau gitu sekarang kita akan main. Oke. Siap. Tapi sebelum main. Kak Ogi kayaknya bajunya kurang keren nih. Keren. Walaus banget. Iya iya iya. Sebentar ya. Kelihatan banget nih di setting. Kelihatan banget nih Kak Ogi di setting nih. Coba pakai baju gini. Tujuannya supaya minta jersi kayaknya. Karena udah gak punya tim. Gak ada club troll lagi. Iya iya. Jadi yang masih eksis aja ya. Iya iya iya. Oke jersi Garuda. Ini friend. Ini terima ya Kak. Jujur. Terima kasih Famiga. Ini minjam ini. Dikasih. Beneran. Kalau gitu senang pakai jersi ini satu tau gak. Dengan gini video ini tayang. Ini Pramugari. Ini nonton. Bisa jadi Kak. Beneran. Ini istri gak ada ya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Oh iya ya kalau udah tayangnya. Di private bisa. Oh gak bisa. Oke. Sama pemain profesional kalah. Wajar karena aktif. Kalau Kak Ogi masih kalah juga sama. Pemain pensiunan. Hehehe. Aduh. Aduh. Ini tiga tuh. Tangannya panjang sih ya. Aduh. Padahal. Pada langsung. Tiga tuh. Enggak ini ga ada yang nonton Kak. Oh iya. Oh iya ya. adalah ternyata ya. Ini orang-orang dan Indonesia masingatに啓 approach. Ya kan. waduh waduh anduh ah, tiga pergerakannya masih bahaya nih ah gila gila waa waa gila eh kelep-klep yang belum punya pemain ya ada nih yang disuruh comeback 2-0 ya ga bisa shoot masih inget ya Kak masih inget masih inget masih inget jarakin aja waa 2 2 sama gila ya masih inget lagi ya enggak enggak yang penting di challenge stok enggak enggak menurut enggak 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 berapa 2 sama gak sih? 2 sama yang ke 3 yang bener tuh gini nih, jaga 3 gila hehehe itu gua baru kesini minggu iya 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 3 2 Tiga dua Aduh Aduh Ya Tiga dua Ya lo stek Ngapain Gue bikin konten latihan ye Iya bener Iya kan? Ngajak orang-orang latihan Gue praktekinnya disini Mau masuk Eh bagus gila tanggalnya panjang saya keempat kamarnya kayak cempat ring, gara-ring jalan ruang bisanya ayo, ayo gila kita halftime show ini shoot or truth jadi free throw, kalau Ogi masuk Mika gak masuk, Ogi kasih pertanyaan dan Mika harus jawab dengan jujur siap ya, free throw Mika dulu free thrownya kalau free throw sih bagus kalau Ogi lebih bagus lah dulu tadi bagusnya gak? dulu ya karena emang butuh mental yang bagus oke pertanyaannya siap halo boy jangan kaget liat muka gue jadi gue disuruh kawgi buat ngasih pertanyaan buat lo kan lo tau ada beberapa club yang mau join di HBL penawaran bagaimana yang membuat lo tertarik dan bisa membuat lo kembali bermain dia aja oke bye, jawab ya oke, ini berandai-andai berandai-andai walaupun kalau ngomong Mika mau balik lagi ya udah pasti kita udah ngobrol bahwa gak udah gak mungkin gitu loh ya kalau misalnya sekarang ada penawaran-penawaran yang luar biasa yang sampai bikin pengen main sejauh ini yang bisa mengerti keluarga kali ya jadi waktu itu ada itu luas sekali ya bisa mengerti keluarga tapi jujur sejauh ini gak ada sih kagi emang pengen karena Mika kan di dunia kantoran ini baru masuk mau 2 tahun emang persis mau 2 tahun Oktober ini jadi banyak yang ini kan dunia baru jadi kayak kalau misalnya Mika balik ke main basket itu kayak puter balik lagi jadi ketika Mika masuk lagi ke dunia kantoran Mika akan kesempatannya pun 30 waktu itu datang 2 kali betul walaupun ini jawaban Mika ini ditunggu sama bosnya Mika di Garuda awas lu jawab awas lu jawab awas lu jawab oke gila sedang banget ya soalnya ini udah dipikirin masak-masak ini Kak udah masak-masak masak mateng gitu ya masak mateng ya ada pengalaman gak kagi pacaran sama Pramugari Ganja Kenapa gue harus jawabin dia? Baru alat bantu gak, Kak? Enggak, 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 enggak. Tadi siap? Iya, tadi gerak. Oke, bisik-bisik. Harus jujur ya, emang ya? Gue gak ngerti ya, itungannya pacaran atau deket gebetan. Dulu ya, dulu. Ini beneran dulu. Beneran dulu. Beneran dulu, ada. Pernah. Tapi itu kira-kira... Mungkin udah lalu banget, 10 tahun yang lalu lebih lah. Gitu, ya kan? Ada... Gue sebutin namanya. Novita Sari. Iya. Terus udah terakhir lagi ketemu dia sudah pindah ke CityLink. Iya. Nah, kenapa gue bisa tau dia ke CityLink? Karena waktu gue masuk ke pesawat, tiba-tiba... Kan suka pake pantun tuh. Pantunnya tuh ada yang pake Ogi, yang apa? Gitu. Gitu. Wih, apa nih pas ketemu? Eh, dia. Tapi ya... Kayaknya dia juga udah ninja sih, kayaknya. Tapi gue juga... Tapi kalo kamu nonton dari... Jeng! Kalo kamu nonton! Tapi dari pantunnya masih pake ke Ogi ya? Iya, iya. Ya inget aja. Ingat. Jangan cari masalah. Nggak. Hahaha. Wah. Wah. Sudah. Ah, ada. Baru kali ini... Di episode kali ini... Dua-duanya bukan, Kak Ogi yang nanya. Kalo tadi, Hardianus. Ya. Sekarang... Beliau yang mau bertanya. Siapa yang ini? Hai Ogi. Hai Miga. Saya mau nanya dong dengan Miga Miga pernah cerita Kalau sangat bangga pernah merasakan Juara sebagai pemain pro Bersama Satria Muda Saat ini Miga kurang lebih Hampir 2 tahun bergabung dengan Garda Indonesia Yang saya mau tanyakan Seberapa bangga Miga dengan Garda Indonesia Dan setelah menjawab Miga nyanyiin sebaik lagu kebanggaanku ya Thank you Yogi Sukses selalu Thank you Miga Plus nyanyi lagu kebanggaanku Siap Lagu kebanggaanku tuh Lagunya Anthem gitu Anthem ya Oke Suatu nyanyi Bos loh ya Iya kan Iya 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 Seberapa bangga Yang pasti Kalau kita tahu kan Buku yang Miga kekerja Ada beberapa Ini Miga jodohnya sama Garuda Jadi kalau dibilang bangga Karena udah pasti bangga banget Karena kan Ini flag carrier kita Flag carrier Indonesia Salah satu yang bikin Miga ke Garuda Adalah faktor Lingkungan kerjanya yang nyaman Betul Dan Miga tahu Di sana juga masih ada dunia basketnya Iya Jadi itu Kayak lagi tahu lah Iya bener Basketnya gak akan hilang Lapangan juga enak lagi Benar Lapangan juga enak Jadi maksudnya Walaupun kerja kantoran Tapi tetap masih bisa main basket Gitu sih Oke itu ya Oke Tadi 4 kali gak masuk ya Iya Coba deh Dua gaknya Lima tuh bagus Coba deh Oke Oke Gak 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 Masuk dia Iya Iya Bener Bener Harus encap Karena kalau gak encap Oke naik Bisa Set Set Ayo Ah Bisa Ah Oke Ditampar katanya Hahaha Hahaha P Cort ini yang ngasih syut, kalau kita tahu kalau kita tahu 6-4 sekarang nih, ini buat pramugari-pramugari Garuda Indonesia wow, aktifasi buat kamu, selamat bekerja, rajin, jaga kesehatan ya mau follow boleh boleh langsung ya, jangan kasih Miga enak ini, ini simpel dari tadi Miga banyakan drive sebenarnya jadi jangan kasih drive, gue kasih jarak tapi kalau masuk selesai gak? iya, tapi berdoa? iya, oke berdoa ini buat bos-bos Garuda Indonesia ada yang ikan dong kalau butuh MC sama acara-acara online saya bisa ini penting, ini kita kasih tahu basket itu butuh konsentrasi bener, bener, bener tadi itu salah satu caranya itu butuh apaan sih gue locek? iya, gak usah lompat ya dok tapi kata mau beli makan LINK ini Halo, halo Mika, terima kasih banget, jujur Udah lama ga main sama Mika Kalo ngeliat mainnya, wih gila sih 10 tahun lalu kali kita main Hei, ga ada moga apa Mika Cuman emang jujur, ga jadi Garudanya mahal Mika, sekarang liat IDL Mika ngikutin, pasti Dengan banyaknya tim baru Terus liat perkembangan IDL sekarang Walaupun beda 2 tahun sejak Mika pensiun ya Tapi apa yang Mika liat dan apa optimisme dari Mika Sekarang kan jadi penikmat pula, Pak Sti Seneng banget lah Karena kan otomatis Wadah untuk pemain-pemain sekarang tuh banyak Klub tuh ga cuma 10 misalnya Sekarang klub mungkin bisa sampe 13-11 kali kan lagi Kemungkinannya ya Kita peluangnya semakin besar Jadi artinya ada kompetisi di dalam Betul Supaya bisa bersaing Supaya bisa dapat di tim yang bagus Yes Jadi kan maksudnya bergandeng posisi pemain tuh Jadi tinggi juga Ya kita harapkan adalah sebenernya ini Yang dari dulu nih Kalau orang ngomong Aduh di basket itu gajinya kecil Ada yang bilang gitu Ataupun gapnya terlalu besar WMR Aduh kalau di komen Nah Ogi justru berharap Pasti Mika juga bahwa dengan kayak gini Industrinya maju Timnya semakin banyak Jadi kesejahteraan pemain Betul Jadi semakin baik Apalagi kan dodo Terujuh gerungan Dan kawan-kawan juga sekarang Sudah mulai planning Untuk membuat asosiasi pemain Betul Yang tujuannya adalah sebenernya Bukan jadi musuh Tapi justru jadi sahabat buat semuanya Buat miga buat perbasi dan yang lain Betul Nah sekarang pesan-pesan dong Buat pemain-pemain muda Yang sekarang makin lama banyak Yang makin bagus juga Mika Keren Lihat gimnas muda Salut ya Nah itu apa di pesan-pesan dari Mika Kalau pesan sih cuma keep improving aja Terus kerja keras udah pasti Betul Udah gitu Jangan lupa Bola basket itu Lingkungannya Masih disana-sana aja Oke Jadi jaga relasi penting Jaga pertemanan Jaga persahabatan Bahkan kita sama tim lawan Atau sama tim Ya pokoknya Bahkan kita sama tim yang berlawanan Jaga hubungan baik ya Tapi sebenernya Di balik itu semua Kalau pengalaman miga di Waktu atlet pro Kita tuh masih temen Waktu itu SM Rival sama Aspak Kenyataannya yang mau bikin asosiasi pemain Mario Garu kan sama Dodo Iya itu sih Mika akhirnya juga salah satunya Bisa bekerja di Garuda Indonesia Apakah karena basket Karena basket Si Intinya sih Kalau miga punya moto Ya bola basket itu hidupnya miga Jadi miga berjalan seiring dewasanya miga dari bola basket Iya Miga lulus kuliah dari bola basket Betul Miga kerja harus diakuin dari bola basket Iya Malah Kagi tau Apa waktu itu perusahaannya gak cuma disini Iya Ada beberapa lagi yang nawarin Itu dari bola basket harus diakuin Iya Tinggal Dimana kita ngambil pilihannya Akhirnya miga pilihannya adalah stop gitu Iya Sekarang sih kalau miga Fokusnya tinggal jalanin Gimana caranya Ketika miga ngambil stop Miga kerja keras untuk Mereka berpilihannya Gitu aja Gitu aja Gitu sih Oke Miga Ini Kak Ogi mau kasih hadiah Ini Kosaki 1-on-1 Ini ada tas 1-on-1 juga Stay healthy Ini sih itu paling penting Hugi Oke Ini bentuk apresiasi Kak Ogi Buat yang udah datang kesini Udah sharing soal basket Dan kehidupan juga Masker 1-on-1 Iya Oke Dan juga Kalau tadi Kak Ogi udah dikasih jersey Garuda Indonesia Kak Ogi mau ngasih jersey 1-on-1 Nomor 24 Wah Amiga Asik wah Terima kasih Jadi Kak Ogi karena seorang ambassador Untuk Hoops Indonesia Ada hadiah spesial juga nanti buat Oh Thank you Oke Ini Yang ada logo radionya ya Kak Ogi Ada logo radionya Karena Kak Ogi pernah siaran radio Di grup situ Iya betul Iya 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 Miga thank you banget Iya Ini adalah jersey Miga Karena Miga itu sempet pake nomor 4 Itu di tahun Sampai tahun berapa ya Kaling 2-3 tahun ya 2-3 tahun pake nomor 4 Itu waktu juri juga sih Iya iya Pertanggalan mama ulang tahun Mama ulang tahun Jadi buat penyemangat baru gitu lah Penyemangat baru Oke Oke Miga Terakhir kalau kita mau bilang gini Miga tadi Di awal Mungkin kalau lihat di video di awal Miga bilang memutuskan Sebenernya karena responsibel Punya responsibiliti yang besar buat keluarga Yes Apa arti keluarga Apa arti Tia biru Buat seorang famiga Keluarga Keluarga tuh apa ya Life greatest blessing lah buat Miga Jadi Makanya jadi waktu Yang pensiun itu Memang murni fokusnya untuk keluarga Jadi kayak Buat Tia Dan juga buat biru Yang sekarang umur 3 tahun Pokoknya kalau buat Tia sama buat biru No matter what happens We stick together Asik Asik Oke kalau gitu Miga Thank you Sukses Sehat terus Semangat Salam buat keluarga Salam buat temen-temen di Garuda Indonesia juga Sama Support basket terus Karena masih terus nonton basket Indonesia Sama minta tolong Kak G Iya Buat semuanya jangan lupa Yuk terbang lagi bersama Garuda Indonesia Oke Yeay Didi Cap Ferdinand minta Nyanyi lagu kebanggaan Lagu anthemnya Garuda ya Kebanggaanku Garuda Indonesia Kebanggaan bersama yang selalu kita bela Segitu Segitu